Sekarang saya akan membahas browser di Xperia Solang. Dan coba dengan membuka website TechnoApp. Halaman website TechnoApp dapat dibuka dengan lancar. Pergerakannya cukup smooth. Anda dapat melakukan zooming dengan double tap atau pins to zoom. Salah satu pengaplikasian teknologi floating touch ialah di web browser. Namun hanya berguna untuk sebatas meng-highlight saja. Tidak bisa digunakan untuk memilih link, membuka link atau meng-hover halaman web. Dapat dilihat terdapat garis yang muncul ketika jari mendekati link tersebut. Browser ini dapat melakukan multitap. Hingga 8 tab sekaligus. Browser di Xperia Solang juga sudah mendukung konten flash. Kita coba dengan buka website YouTube. . 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 Meskipun masih terasa beberapa lag ketika halaman digerakkan. Terima kasih telah menonton!